Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabatku semuanya Dimana saja berada Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan Sehat-sehat walabat Alhamdulillah Pada siang hari ini kita sedang Menebas Tebas padang kelekai biar Rumputnya nanti naik seperti yang Di depan saya ini Kita akan tancap-tancap nanti Atau rumput lainnya pun yang sendirinya nanti keluar Untuk makanan ternak Jadi semua yang luas ini Kita programkan Untuk menjadi ladang Berternakan Untuk tempat Ternak dombaknya Makan Tadi dombaknya sudah masuk ke sana Karena disitu ada jembatan Sering dia takut nyebrang Jadi saya buatkan disini Jadi kalau dia makan disini Dia akan temukan jalan dia naik kesana Yang kesana sudah banyak rumput Sudah banyak lebar disana yang sudah dibuka Tapi dibelakang sana Lewat di belakang kantang sana Juga agak kurang Mau Tadi sudah saya coba giring Tidak mau Saya coba buka disini Biar masuk naik Karena rumput disana Jadi biar kita tak berrumput saja Jadi tenaga yang kita keluarkan Dan dalam Tenaga Menebas Tenaga untuk membersihkan lahan Jadi Berganti biasanya Lebih banyak rumput Kita usahakan hari ini Lebih banyak membuka lahan Untuk peternakan Jadi Ada perbedaan Hari ini Yang saya lakukan Yang biasanya saya mengarir Hari ini saya menebas Untuk Membuka lahan Supaya rumput naik Karena rumput ini Jika ditebas terus-menerus Maka dia akan keluar rumput-rumput Seperti yang orang Jawa bilang Kolomento Rumput yang tajam Yang tipis itu Yang Ini sangat senang Ternak Makan baik ternak Domba Kambing Sapi dan lain sebagainya Semua senang Kemudian rumput-rumput ini Yang biasa Tumput di rawa-rawa Nah ini kan namanya Daerah rawa-rawa Nah kita usahakan juga itu nanti Karena ini tidak bisa dibantu Kalau bisa Dibantu Di Diambil potongan kecil-kecil Nah kayak gini kan tumbuh tuh Nah Tuh banyak sudah tumbuh-tumbuh Nah kayak begitu Sahabat Jadi nanti ada yang kita Jadi nanti naik Dan kemudian itu akan menjalar Kemana-mana Yang ini Kita usahakan Begitu muncul kita matikan lagi Begitu muncul matikan lagi Rumput terperti ini Kita juga akan matikan Nah ini Kita harus menggunakan Racun Kalau itu tidak bisa Kalau dicabut Boleh Oh tebas Nah tambah subur dia Ya Kalau ini agak lambat naiknya Kalau sudah ditebas Tapi sering kita tebas Dia akan lama-lama dia mati Apalagi Yang mudanya nanti Domba makan Karena yang mudanya Dimakan domba juga Melihatkan Bagaimana kita Untuk membabat ini Nah Ini kita babat Seperti ini saja Sahabat Dan bahkan disini Keuntungannya habisnya tebas Kalau belum dimakan kambing Ini untuk orang-orang kampung Tanaman ini bisa menjadi Makanan Jadi bisa dipanen Baik untuk keluarga saya Maupun orang-orang Sekitar kampung sini Nah bisa memetik ini Yang kayak begini sahabat Ini makanan Manusia Bukan makanan domba saja Tapi ini makanan manusia Nah semakin habis Ditebas begini Dia akan muncul Dunas-dunas baru Saya keliling kampung Dan keliling pasar Jualan tanaman Tapi hari ini Saya Sempatkan untuk Menebas Lahan peternakan Karena program rencana Rencana besar saya Dengan anak-anak saya Adalah peternakan domba Sudah kita lihat Pergerakannya luar biasa Mudah-mudahan suatu saat Bisa punya ribuan ekor Oke sahabatku Mungkin ini saja Semoga apa yang saya sampaikan hari ini Bisa menjadi inspirasi Buat anda semuanya Oke sahabatku Saya hiri dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh